Intro Polda Riau dan Jajaran telah penjerakan sebanyak 36 pelaku pembakar lahan di Riau. Polisi berharap penegakan hukum dapat memberi efek jerah terhadap masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Selama tahun 2023, terhitung sejak awal Januari lalu, hingga saat ini, Polda Riau dan Jajaran menangani sebanyak 37 perkara kebakaran hutan dan lahan dengan 36 tersangka yang telah dipenjarakan. Meski sebagian wilayah Riau saat ini memasuki musim hujan, pihak kepolisian daerah Riau tetap komitmen melakukan penegakan hukum sebagai upaya mencegah terulangnya kembalikan hutlah. Kasup di empat tindak pidana tertentu, tipitar Direkturat Resersei Kriminal Khusus di Treskripsus Polda, Kompol Andri Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan penyidik kepolisian Polda Riau dan Jajaran, dari 37 perkara yang ditangani, diketahui karutlah yang terjadi karena unsur kesengajaan yang dilakukan para tersangka. Andri berharap penegakan hukum dapat memberi efek jerah terhadap masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Tentunya dengan situasi BMKG cuaca yang masih cukup panas, diharapkan untuk masyarakat tentunya agar lebih waspada, dipastikan dalam pembukaan lahan itu tidak ada dengan metode pembakaran lahan, artinya sangat sensitif di saat dengan situasi BMKG yang cukup panas, ini bisa menjadi indikasi awal terhadap pembakaran. Tentunya akan lebih sulit jika dengan situasi yang cukup, BMKG yang cukup panas untuk memanamkan api. Kami harapkan dengan efek daripada penegakan hukum ini juga menjadi efek deteran, artinya keseimbangan kita untuk memastikan bahwa setiap tindakan memulakan pembakaran lahan, itu ada saksi pidana. Dikarenakan sebagian perkara karutlah yang terjadi masih dalam penyelidikan, maka tidak menutup kemungkinan pelaku pembakar lahan di Riau akan terus bertambah. Ahad Layla Isnin, melaporkan.